Nahas dialami seorang mahasiswa bernama Raihan, warga jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bentiring, Permai, Kota Benggulu. Korban ini menjadi sasaran aksi pelaku pencuri. Satu unit laptop miliknya hilang dicuri pelaku dalam mobil. Dalam laporannya ke polisi, korban menceritakan kejadian diketahui saat dirinya hendak mengambil laptop yang tertinggal dalam mobil, yang terparkir di teras rumahnya. Namun korban terkejut karena laptop tersebut ternyata sudah raib. Pelaku menggasak laptop tersebut diduga karena kelalaian korban sendiri yang lupa mengunci pintu mobilnya, peski terparkir di teras rumah. Ketua RT9 Kelurahan Bentiring, Permai, Kota Benggulu, Iwan Setiono saat dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahui pasti kejadian tersebut, karena korban tidak melaporkan kejadian itu kepadanya. Karena itu memang warga sini kalau setahu, saya, Bapak-Bapak, Isang. Cuma pastiannya apa dijaruh, bukan itu kan belum tahu. Kalau untuk kejadian itu tidak tahu, tidak tahu. Tidak ada juga orang melapor soal kejadian ya, Pak. Kalau waktu kejadian itu tidak ada lapor ke sini. Tidak ada yang melapor. Tidak ada yang telah mengetahui, Pak.